Hai kemoceng bulu ayamnya bu kemoceng Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak berarti saya mau beli kemoceng dong saya perlu buat bersihin debu-debu di rumah berapa nih satunya 25.000 aja Oh iya saya pilih ya boleh silahkan ini kayaknya nih coba lihat bagus nih ya jangan beli kemoceng sama Rimah tahu mana mahal lagi iya Bu saya beli bulu ayamnya gampang rontok kok kemocengnya jarang-jarang sih bulu ayamnya maaf ya ibu-ibu kalau dipakainya hati-hati juga awet kok lagian juga sekarang ngambil bulu ayam di pasar itu mahal Bu makanya harap maklum ya Bu kalau saya jualnya agak mahal sedikit nggak papa nggak papa ibu-ibu kebetulan saya memang butuh kemoceng jadi saya tetap beli ya kasih ya berapa berapa tadi 25 25 ya sebentar ada uang pas sebetulan terima kasih Bu sama-sama permisi dulu semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam kita juga permisi yuk Alhamdulillah kemoceng kemoceng wah Alhamdulillah hari ini kemocengnya laku banyak bu iya Aydar mau ngaji dulu ya Bu sekalian latihan solawatan iya nak tapi 20 ribunya boleh diminta enggak enak aja minta umat solawatan ga ada 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 sama Aydar kan udah latihan solawatan tiap minggu bayar 20 ribu Pak lagian kan cuma 20 ribu kita kan bisa ambil dari uang hasil penjualan kemoceng Nah itu dia masalahnya Sekarang seringmu dua puluh ribu Kalau sebulan dua bulan Berapa banyak orang terkuras Kamu ingin dimana ayam Daripada kamu bohong waktu Buat pergejar yang gak berguna Ini batu bapak Bersin bulu ayam Batu itu mocek Mas Emangnya kamu gak bangga ya Punya anak yang bisa ngaji Yang bisa solawatan Bahkan untuk bekal kita juga mas Nanti Biar dia bisa ngedoain kita Bani ngelawat kamu Mau digolok melayang Mau digolok melayang Mau gak Enggak mas Makanya dulu Aduh Enggak Allah Ya malah jatuh lagi Oh Nanti Kalau bapak tahu Bisa-bisa dimarahin Haidar Assalamualaikum Benar Ini berhentangkan Masa ada mandu ya Iya Waduh Udah ya Iya mas Adam Cok Iya Eh Kok kamu gak ke masjid sih Kan kita lagi ada jatuh ngaji Nanti kamu dicariin loh sama kak Ainun Ngaji Ngaji Enggak usah ngaji-ngaji segala Enggak ada duitnya Eh Nunggu anak gue lagi kerja loh Hah Beber tangan kayak gini nih Jangan salah paham dulu om Menuduh orang sembarangan itu berdosa Begitu kata Pak Ustaz syakit Iya mas Kita datang cuma mau nolongin Haidar Alah Lu berdua banyak alasan lu Lu gak usah ikut campur rusin ke keluarga gue Enggak usah Mending lu berdua nih Pergi dari sini Atau lu mau nih Gua buca butir nih bulu Gua tancepin ke badan lu berdua nih Biar jadi kemoceng sekalian Setelah berdua gak sih Mau gak gak Mas Kita bisa bicara baik-baik mas Ah Banyakan mulut lu dam Pergi deh pergi Pergi gak Atau gue cabut juga nih Cabut juga nih Salam berdua Air Airnya udah kotor Setiap teman ya Iya nih Kalau udah ditolong Belum sih Ketoprak Biasanya Daud Coba Eh Allah Buakbar ya Allah Eh ya Allah Eh ya Allah Buak-buak ayam ada Bebeb Cakep gak? Bebeb Belkan bebeb Aku Tunjuk lah ayam Ayam Nih T Mak Nih ayam buat kontes Tingkat kelurahan Aku belinya harganya gak sembarangan Berapa 50 juta Wah Eh what What Eh what 50 juta 50 juta Astaga Perkara 50 juta T Ngapain sih belinya yang mahal banget 50 juta Loh itu kan bahasa duafa Bahasa yang tidak maham Tentang hobi Paham Dengerin Bukan maham Paham Kalau 50 juta Mendingan dibeliin Ayam sekandang Ayam kampung Ayam negeri Kita ternap Udah gitu Kan kita bisa dapat untung banyak Halo mas Eni Abas Abas Eh ya Allah tolong Tapi Eh ya Allah tolong Tapi Eh dah Dagu jadi begini tuh Bentar ya Tunggu bentar Eh Kita jadi Ape Ngapain Merit-merit begitu Mak 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 Mikirnya jauh bener Mak Ini ayam Kalau udah kontes Hadiahnya dua kali lipat Mak Nggak iya Sekarang aja nih Mau dibeliin kandang Yang berkualitas Bagus Harganya 30 juta Hah Kandang Harga kandang 30 juta 30 Sore mau dateng Apa tuh bikin kandang tuh Muremot Bahannya tuh apa Stainless Stainless Jangan muncrat Stainless Nah daripada tidur Di pos Kebamu Modal 5 juta Gatel Nggak itu Ayam Kok bisa mahal Sampai 50 juta Emang kelebihannya apa Iya Kelebihannya apa Sengaja beli mahal Ya kontes Nanti Kontes suaranya Yang mahal Kontes suara Tuh Kita tes Coba taruh sini Ayamnya Pengen denger Tenang Tenang Eh tenang Lah Aduh Ayam gagu ini Ayam gagu Ayam 50 juta kabur Ayam 50 juta kabur Ayam siapa? Itu 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 Ayam Bopak Berapa? 50 juta Ubar Ubar yang punya Ayam siapa Menurut Ubar aja Ini ayam kontes Iya Iya Masa sih bunyi bagus Coba Coba Eh kodok Eh kodok Wah benar-benar Usi Luus Apa sih Uus Hei 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 Tak 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 Hei Tak Hei Tak Tak Hei Tak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kampung kutir sekian udah keaman Ayam aku hilang Ayam kesayanganku yang ikut kontes Hilang, Mak Hilang? Tuh Bang Boko, kusah rame Kenapa sih? Njum ini hampir budak loh Kalau cuma ayam aja Nanti Njum suruh kirim, Mak Pakai jetri badin aja Kita mau Saya gak mau tau Ayam kampung hilang Pokoknya ini kamu gantiin uang saya Saya tiba sama aku Gak bisa nih, ayam mahal Ayam 50 juta ini Ayam 50 juta hilang Ini uang repek tadi Ini apa urusannya? 50 ribuan tadi, ada 7 Eh ini saya pesan tau gak? Saya belum kasih uangnya Gapain dari disini Udah gini aja Ya udah Saya punya ide nih, punya solusinya Ini apalagi Us, aku tau otak kamu Bukan Gak jelas Lu pengen ketemu gak sama ayam lu? Boleh jelas pengen ketemu lah Ya udah, kalau itu turutin apa yang kata gue Itu bener nih lo? Iya bener Jadi begini, karena ayamnya hilang Berarti lu harus hilang juga Dimana caranya ilmiah dikit dong? Sekarang gini, begitu hilang sama hilang Petemu jadi plus Iya bener Bener pak, anak gue Jangan kalah sama ayam itu gitu Gitu di Hilang-hilang Ayam itu temu sendiri Oh bang-bang harus jadi moma diri dulu ya? Enggak Aku ini kan orangnya lebih cenderung kepada logika aku Ayam hilang Ente hilang Aku hilang Hilang ketemu hilang jadi ketemu plus Bener kan? Nah, min ketemu min jadi plus Bisa juga begitu Ini kan harus ada ritualnya Bukan sembarangan Buka topi lu Nih Ah bener-bener Apa kayak ritual? Kayaknya Ya Allah rambut, keren Ah Buka semua ya Ya iya Masuk-masuk Nah Kus, jahil amat sih jadi orang Kus, Masya Allah Rambut, tutup nih Ya Gak ada bacaan lain-lain Ada Ntar nih ritualin sama Daus Tapi serius hilang, Nes Ah Gimana yang gak tawa Aja urusan itu sama gue, dah Cepet tuh, Sok Ya iya pokoknya Nih Kenan Khusus hal itu, Mas Hmm Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Milen Sepuluh Ajar Gimana, Bapak Bus? Kok gak ada, Bapak Bus? Aduh Bang Jaus di mana sih Bang Bapak Gak ada orang banyak lagi di Kampung Kutri Bus Gak ada transferin juga Ya mungkin ya Bus ini serius ya Lai ngobrol sama Aja Masa sih Bapak 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 Bapaknya bener-bener gila Enggak keliatan Masa sihsan Bapak ya dia masih nangis lagi cengeng amat sih ibu mati ya udah mati ngapain bagian nangis-nangis anak laki kok cengeng banget bapak jahat bapak udah bikin ibu gak ada berani kamu ngomong kayak gitu jangan sampai rasinin dipocor dan jangan bilang orang-orang kalau kamu sampai bilang orang-orang awas kamu bapak buang kamu ke jalan bapak udah udah nangis lagi makan tuh ayam goreng ini hasil curian bapak yang belinya juga nggak pakai doa masar anak nggak tuh diuntung kamu udah enak makan pakai ayam goreng eh Hei dar di luar sana masih banyak banyak orang kelaparan gak bisa makan kamu masih enak bisa makan cempat dimakan habis makan kamu jalan lagi ke mocek cempat makan aku mau bapak sahabat iya pak hai 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 samping situ te itulah teh rumah gua juga sama teh nguring-nguringan kagak mau makan agak mau tidur ngomongin bopak mau usah menari karena kehilangan bopak ya gimana us dia bisa kembali gak sih us kayaknya tipis harapan gitu ya us ya ya bagus kalau gitu us walaikumsalam 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 udah nih ada nih mama adam alhamdulillah walaikumsalam amazing kamu malam ini kedatannya gimana gitu bunuh dengan kembang-kembang iya orang ini buat sayang biasa juga pak RT maaf nih sebelumnya kayaknya gak enak kalau nganggak dia buaya ini saya mau ngambil air dulu silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol ya pak RT tinggal dulu ya kayaknya udah lama nih kangen ya iya 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 makasih makasih pak iya 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 makasih makasih pak ambil air semua pak masya Allah syukur syukur keadaan keadaan kampung kucir selalu dalam keadaan baik aman tentram apalagi yang cepat RT itu sayang terus bang bupak belum ketemunya pak RT bupak ada di depan pak RT iya bapak gak tau kemana sudah biar aja lah gak usah dipikirkan lah ngapain bener ya lagi bapak itu lagi bapak itu cuman ganggu aja neng ya ya meskipun saya juga memang gak ada apa-apa sama bapak tapi kan ya itu khawatir pak RT kalau ada warga yang belum ketemu hilang gitu ya gimana ya ya sudah lah kalau saya sih di Altara Khawatir lah dia mau hilang atau mau apa nggak apa-apa awas ya teh ya udah pak RT saya pamit dulu ya begitu saya mau makan ketoperas di rumah ditubuhin juga sementara ya sudah saya antara yuk oh yaudah boleh deh iya lho kalau orang seperti kamu jelas sendiri tapi gak ngerapetin pak RT oh yaudah lah yuk oh yaudah yuk ayo pak RT mari ngacar pak RT menyikut dari belakang ma oh daus kemana nih ha ma Masya Allah ini kenapa jadi kotor begitu ya si daus kemana us Allah lu gimana sih dagangan ditinggalin sendirian kalau ada yang nyolong duit gimana tadi ada PRT sama mamam Adam tau kemana berarti ulang bareng sama madam kali oh mau lagi mesra banget tadi itu us gimana us ga bisa-bisa tidur ini ini gebu udah nama us mau bersihin itu eh sini sini nunggu disini tuh situ orang lagi mau ini biar kadang dibuat ngebur ngebur banget aku aku jangan dusir aku ini pohonnya kau lihat us sini 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 aja ngapain bangkutnya ntar orang beli ketoprak duduk basah ini gara-gara ayam itu lihat tadi itunya tuh gara-gara ayam tuh kemocengnya om santai aduh maaf ya Haidar saya udah beli kemoceng kemarin om beli satu ya eh harganya berapa 25 ribu om kebetulan lu maaf juga kotor astag berubah lazim saya kurang 10 ribu eh kamu tunggu sini ya mas gue gak usah pakai uang saya aja ya enggak ini Raisa ada enggak enggak berrepot aduh mas aku ikhlas kok westa makasih ya aduh kamu lapar ya ya udah tanda buatin makanan dulu ya kamu tunggu sini ya tunggu dulu Assalamualaikum ini barunya sampai lagi dari mana kamu lama amat jualannya sini mana kok kok bawa makanan makan di mana pak ha makan di mana hmm pasti kamu pakai uangnya buat beli makanan ya enggak pak tadi aku dikasih makan sama Tante Ratih astaga Edan di rumah ini banyak makanan kamu mau bikin malu bapak makan di rumah orang udah bagus yang hari dikasih makan ayam goreng masih dienumbang makan di rumah orang dasar anak gak tau diuntung kamu aku pak bapak kenapa udah 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 sudah masuk masuk aneh nih rumah pasbir inna wakda Allahi haqku wala yastakif fannaka al-lazina la yukinun suara mas Adam merdu banget tadi pas ngajinya itu tadi surat apa ya mas? surat arum dok membahas tentang apa tuh? surat arum membahas tentang jodoh dari Allah SWT Allah SWT memberikan kita juru yang sejenis maksudnya sesuai dengan hati kita agar agar hati kita bisa mendapatkan ketenangan dan kasih sayang pasti saat ini hatinya mas Adam lagi bimbang ya apakah benar kakaknya itu jodoh mas Adam atau bukan? maaf ya mas sedikit nasihat walaupun Aldo ini adik ikhbar mas tapi Aldo bisa ngerasain kalau misalnya Allah itu bakal ngasih jodoh ke kita yang gak kita duga contohnya ya Aldo Aldo juga gak nyangka bisa jadi suaminya sista sebenernya kalau ini sih masalahnya orang tuanya Kania aja dong orang tuanya Kania gak mau kalau Kania menikah dengan laki-laki yang kerjaan ini ngurus jenazah mereka gak mau ya mudah-mudahan aja Allah SWT memberikan jalan kemudahan buat Mas Adam dan Kania Insya Allah kalau memang kita berjodoh pasti kita akan bersatu dong Amin Tania kamu kok mau sholat bongong begitu sih kenapa? Tanda kita masih punya sejadah yang lain kan selain sejadah itu emang kenapa sejadah itu? kan sama-sama buat sujud itu sejadah pemberian Adam setiap Kania sholat Kania selalu ingat sama Adam di setiap sujud Kania Tanta kan Kania gak boleh kayak gini kan Kania tuh mulia selalu ingat sama Allah Tanta tapi kamu selalu lihat sejadah itu kan Kania selalu selalu keingat sama semua kenangan sama Adam Tania Tania Tante dukung apa yang terbaik buat kamu tapi kamu jangan kepikiran Adam terus ya nanti apa yang kamu kerjakan semuanya jadi kacau karena kamu kepikiran Adam terus ya kak? Kau Ran podsek Cuk hai dar ke mana ya lebih cepat berapa hari Ini haider itu nggak dateng aja loh iya Kak cuk juga nggak tau apa dia lagi sakit biara-negara tinggalin ibunya mungkin Jadi kita jemuk ke rumahnya yuk Ah itu tuh bapaknya Assalamualaikum Pak Darmo Maaf Saya cuma mau tanya Haidar itu lagi sakit ya Soalnya udah berapa hari ini Dia gak dateng pengajian Iya om Kan sebentar lagi ada acara maulid nabinya masjid Jadi Kucuk butuh bantuan Haidar Buat selawat bareng Alah ngapain selawatan segala Gak dapet duit juga Eh Lu jangan ngajakin anak gue ya Awas lu Astagfirullahaladzim Pak Kami hanya mau mengajak Haidar Mengakukan hal banget Udah lu gak usah ceramain gua Gua harus jadi guru ngajar Sog banget gaya lu Kamu baru diem Cabut selu Ayo cabut Kucuk cabut nih Daripada goloknya om Darmo melayang Itu lu ngerti B Jong-un Tunggu Tunggu Ya hati segala alaika Shalawatum wa alaika Haidar Kamu ngapain dek disitu? Ayo sini masuk Tapi saya belum bayar uang untuk shalawatan Masuk ya Haidar Kamu gak usah mikirin itu dek Kamu pokoknya ikut latihan sama-sama nanti biar kainun yang bayar ya Haidar Kalau sekiranya ente butuh sesuatu Nanti ente bisa hubungi nane Kainun atau ujuk Ya nafi salam alaika Ya rosu salam alaika Ya habir salam alaika Sohawawatum wa alaika Hengjek Arang! 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 Arang salgut! Arang! 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 hai 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 sama hai 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 kawan-kawan Bapak kok manggil ibu? Terus, ibu ke bapak kenapa? Ini gara-gara ibu kamu semuanya Ibu kamu sekalian takutin bapak Biar bapak celaka Bapak itu punya salah sama ibu Bapak harus meminta maaf sama Allah Berisik kamu? Anak kecil tau apa kamu? Sis, aku mau kembaliinmu Ini sejadah dari Adam Omong kamu kembaliin ya Loh kak, kenapa harus dikembalikan? Iya kak, apa gak sebaiknya disimpan aja? Sista Aldo Berat rasanya kalau misalnya aku masih menyimpan Barang berharga dari Adam Karena itu akan selalu mengingatkan aku sama kenangan tentang Adam, sis Aku cinta sama Adam tuh karena Allah, sis Dan sekarang aku pengen khusyuk berdoa sama Allah Kalau memang Adam bukan yang terbaik buat aku Semoga Allah mempertemukan aku dengan pengganti Adam yang lebih baik Tapi Sista merasa suatu saat nanti Kalian akan dipersatukan lagi Ya Entah cepat atau lambat itu akan terjadi kok Sekarang Mungkin waktu yang tepat untuk berpisah Kalian bisa sama-sama menguatkan hati Dan saling introteksi diri Jujur, sis Semenjak aku pisah sama Adam Aku tuh jadi kepikiran banget, sis Aku tuh bener-bener kepikiran Adam terus Kita semua pasti Ngerasain kehilangan Kak Dan berarti seseorang itu Pada saat dia pergi Tante Raisa Mas Adam Ini ada titipan Tadi sista ketemu sama Kak Nia Katanya nitipin ini Kak Nia nitipin buat Mas Adam Mas Adam Sajadah Kok Kania ngasih Sajadah, Adam? Aduh ke kamar dulu ya Tante Ya Allah Astagfirullahaladzim Si Kak Nia itu ya udah putus sama Adam Masih aja ngasih kado Ngasih Sajadah lagi Aduh ya ampun So sweet banget Bukan ngasih Kak Tapi balikin Iya Jadi Mas Adam itu dulu pernah ngasih Sajadah ke Kak Nia Nah Kak Nia balikin sekarang ke Mas Adam Aduh Kenapa dibalikin Iya Soalnya Kak Nia Kalau misalnya lagi sholat Selalu keinget sama Mas Adam Jadi dia itu pengen fokus katanya Nggak mau Nyinget kenangan sama Mas Adam lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Gun Oh nggak nyangka kita ketemu disini Saya boleh duduk disini Iya silahkan Mas Gun boleh Apa kabar? Baik Mas Gun Alhamdulillah Abis di rumah Adam Enggak Mas Gun Tadi Hubungan itu adalah komitmen Jadi harus saling melengkapi Bukan saling berseberangan Tapi Kayaknya sama Adam itu Berseberangan karena memang kita Nggak satu pemikiran Mas Gun Ya sebaiknya sih jangan egois Karena dari egois itu saling memenangkan diri sendiri Sehingga menyakiti perasaan orang lain Ya saya minta sih Kamu kembali lagi pada Adam Beri kesempatan pada Adam Selama saya kenal Adam itu orangnya pekerja kelas banget Nggak pernah lelah Nggak pernah ngeluh Pada pendiriannya tetap Orangnya baik Jujur Tapi cuma Ada setiap kekurangan dia Dia kurang mengerti perasaan wanita seperti apa Mungkin itu kali ya Mas Gun Mungkin Adam itu Kurang sensitif dan kurang mengerti sama perasaan kan Nia Maafkan Nia Bukannya saya mengarahkan kamu kembali pada Adam Ya sebaiknya kamu tetap bersikap seperti biasa Seperti teman atau sahabat lah Karena dari cinta Jangan menjadi benci Benci dan cinta itu beda titis banget Makasih banyaknya Mas Gun atas masukannya Insya Allah Ya saya permisi dulu Ya assalamualaikum Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim Ada tangan kamu kenapa itu Kemarin udah diobatin sama Kak Inun Tapi Udah basah Masih sakit Kamu jujur sama Mas Adam Tangan kamu kenapa? Aku mau ngomong sesuatu Tapi Aku dimarahin sama Bapak Ayo Suruh jemurin buru ayah malah ngobrol kamu Lo lagi lo lagi dam Masih kerecokin anak gua lo Mas Darmo tenang dulu mas Saya cuma mau ngobati tangannya Haidar Haa udah biarin aja Ntar gua aja ngobatin Mendingan lo pergi deh Pergilah lo Heidar Kalau butuh bantuan Bila Mas Adam Suara air Tini Ada di hati T Enak banget tuh minum T Kayak T Kena bopak tuh Tidak ngeliat Eh Jun Oke 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 Ini mau kemana nih? Saya mau pulang Yaudah Saya juga mau ikut sekalian Ayo T T Aduh kacau nih Us ayamnya manis Us Us Ayam Us Raisa Kamu gak ke kampus Oh mbak Iya mbak gak ke kampus hari ini Aku sengaja cuti Ya pengen bantuin kamu Yaudah Sini sini duduk Duduk Oh iya Mbak Liat deh mbak Ini kemucingnya kok bisa kayak gini Rontok kayak gini mbak Ya Baru juga dibeli tiga hari Yaudah kalau gitu Ntar mbak beli lagi aja ke rumah Darmo Ntar malem pulang pengajian bisa mampir kok Oh enggak mbak Jangan mbak Hati-hati loh Si mas Darmo tuh kemana-mana bawa golok Duh Udah gak usah lah gak usah kesitu Ya kan mas Darmo itu suka nyembeli ayam Tukang jagal ayam Untuk bikin kemucing bulu ayamnya kan Gak apa-apa kok insya Allah gak ada apa-apa Raisa Yaudah hati-hati ya mbak Sepertinya aku hidup sendiri Aduh Us Nginjek Us Nginjek Gini gue harus manggilnya sepi banget nih Aduh Teprak Gak adek gue nanti Tetep dia terlihat teprak gak ngeliat aku Teprak 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 Tinggal nunggu dah Us Jawa-jawa 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 Aduh 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 Gimana lo Ya biasa Gidung lah Oh gitu Hari ini kok panas banget ya Enggak Jum Kayaknya abang merasa bersalah dah Gimana Nyesel Abang bikin ngilang si bu Opak ya Hmm Itu gimana ceritanya ya Lagi ngapain dia kita gak tau Kalo ada dia kita enak ya Kita bisa nyanyi bareng Jum Aku disamping kamu nih Jum Apa transferannya bikin redu Maka itu Jum Wah Gimana ya Gimana ya Pus Ini Tulak mana ya Tuh Kok Udah lumayan bersih ya Ini Gara-gara Gue kalo inget ini inget Bopak bener Gue kalo lagi main apa gitu Main cemong-cemongan dari ini Kesian Kangen juga ya Jum Walaupun begitu ya Bang Weh Jum Bapak 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 Gimana nanya bang Bapak Bang Bapak Bang Bapak Bapak Kehilangan ya Kehilangan banget Baper banget Itu wanita kalo semua banyak kehilangan Pria yang dijual kan Tapi Ada yang seneng Masih 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 Jadi gerda Bapak Nih Tapi Mau gue Mau gue merasa kehilangan banget Gue bisa tidur Gak bisa makan Bisa tidur Bapak Bisma mendingan kita cari cara nih ya Bang dosya buat Bang Bopak kembali ke asalnya sekarang kita cari Bopak kita nepok-nepok kemana aja kayak orang lagi dicolong sama ngomong-ngomong Ya Allah Teman-teman aku tidak melihat aku Ya Allah Aku kesepian Aku mohon bantuanmu Ya Allah Air kita pada hilang ya Pak RT Sudah banyak yang pada kehilangan Kita cari kemana-mana Tapi gak pada ketemu Iya gimana nih Pak RT Kita kan penelitian rak ayam Bukannya untung malah buntung Tolong dong Pak RT Diusut lagi siapa malingnya Kalau gini terus Mending Pak RT lenser aja udahlah Kampung kita ini udah gak aman lagi Pak RT Tenang ya Saya minta semuanya tenang dulu ya Saya janji ya Saya akan bongkar sindikat pencuri ayam di kampung kita ini Ya kalian tenang aja ya Sabar ya Masya Allah Apa? Apa? Mati itu loh Ya Allah Buset Kok gitu sih mati Kok potong ayam ini itu gak pake didoain dulu Jangan-jangan itu ayam boleh maling Setahu emak dia kan pengrajin hulu ayam alias kemoceng Ngapain coba dan botong-botong ayam kayak begitu Ya kali ya Tapi masa sih Mas Damo maling ayam Masalah ini warga semuanya pada laporan sampai RT Ayam itu pada gila Oh Kamu maling ayam lagi ya Banyak ngomong kamu Mau kamu bakal pukul lagi Mau bikin kamu nusul ibu kamu di akhirat Mau kamu Mak tadi kedengaran gak? Kalau gak salah ada suara dong ngomong Maling ayam ya? Iya Aduh setelah aku Bapaknya berni ayam Ya sekarang kita pergi Terus kita lapor Sampai RT Astaga beliau Siapa tuh? Tauan Tauan Bakalan gue kasih pelajaran tuh mereka Assalamualaikum 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 Ya Allah Mama duduk dulu Mama duduk dulu Ada Ada apa nih kok? Aduh ya Allah Ada nih Makati Makati kenapa? Kok sampai nusul-nusul kayak gini? Kenapa? Hei Tadi kita habis dari rumahnya Darmo Terus Mama lihat Haidar dipukul pakai kemoceng sama Darmo Aduh kasihan banget Astaga Kasihan Iya bener Makati juga ngeliat Aduh ya ampun tuh anaknya siksa Itu Mak Maling Maling apa ya mak? Maling ayam Maling ayam Maling ayam Iya Itu mesti laporin dulu ya Iya Mesti laporin ke Pak RT Kayaknya dong Mbak Rima Ya Allah Aku Aku harus cari tau Tentang Mbak Rima Karena aku ngerasa ameh banget sama kematian dia Bapak Boleh pegang kemoceng? Jangan ceng Aku gak apa-apa gak apa-apa sayang Iya bener Sis Sista 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 Tepil lang sama Pak RT Ayuna Mbak Astaga Astaga Berani kamu keluar awas Kamu Bapak Astaga Ibu Ibu Aku 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 melihat pertengkaran Mbak Rima sama Mas Darmo Mbak Mbak Rima Mbak Rima itu Gak mau Makan dari Lid Haram Hasil dia mali ayam Untuk Buat kemoceng Astagfirullah Jangan-jangan Luka di tangan Haidar Gara-gara dipukul Pakai kemoceng sama Mas Darmo Dam Cepetan tolongin Haidar Dam Iya iya Dam Ayo Kamu cepet ngapur polisi ya Iya Tante Duk Temenin Mas Adam ya Ma Hati-hati-hati Hati-hati dia Kau dua hati-hati Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aduh Mudah-mudahan Haidar gak apa-apa ya Astagfirullahaladzim Ya Allah Siapa tu? Astagfirullahaladzim Pergi kamu murimang Pergi Kamu sudah mati Pergi 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah APA APA Ya Allah Tadi goloknya melayang, terus nantip ke perut bapak Bapak Mas Darmo, masih ada waktu di pertemuan Sebenernya apa yang telah Mas Darmo lakukan selama ini? Mas Darmo, apa Mas Darmo sebelum ini nyolong ayam warga? Ini, gue emang nyolong ayam warga buat bikin ke ponceng Mas Darmo Mas Darmo Mas Darmo Bapak kuno ibu juga Mas Darmo Mas Darmo Mas Darmo Mas Darmo Ini ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala buat almarhum Darmo Lebih baik kita berdoa bersama memohon perkolongan kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Mas Darmo Mas Darmo Mas Darmo Mas Darmo Mas Darmo Bismillahirrahmanirrahim Mas Darmo 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 Ya Allah, kuatkanlah hamba menghadapi kepisahan ini. Semoga engkau mempertemukan kami kembali dengan cara yang engkau bidoi. Dan semoga kami adalah jodoh yang telah engkau geriskan. Amin. Amin. Ini, emak, bawa ayamnya bawa pak ketemu. Hah, lu ketemu? Ketemu. Lah, ma, alhamdulillah kalau udah ketemu. Iya, tapi lu kasih 50 juta ya. Iya, bener. Ini pak, lu kasih itu lu. Loh, mbak? Udah ketemu. Udah banget ketemu. Ini ayamnya, mbak, mbak. 50 juta nya mana ya? Engkau bisa ngeliat, mbak. Lah, bosan, lu tuyul kagak kelihatan. Kan, nanti dua hari yang lalu kalian semua meninggalkan aku. Ya, aku sih cuma pura-pura saja tidak melihat. Padahal aku melihat dirimu. Itu tau kok. Gue apa sih tadi yang benar? Yang dijambak saya kan? 50 juta nya mana ya? 50 juta ini mana? Ini ada, mbak, dia yang mau tagih. Nih, makanya pak, lu emang orang kaya. Hidup lu berlimpah. Tapi kalau lu hidup sendiri, gimana rasanya? Iya. Enak gak? Iya sih. Teman-teman semua yang ada di sini. Khususnya Mak Daus. Aku mendapatkan ikmahnya. Bahwa uang itu gak segala-galanya. Ui, mantep. Tapi pertemanan itu lebih berharga daripada uang. Mantep. Ayo, 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 ayo. Ini siapa yang ngelimpuk? Lu kan berdua. Siapa yang ngelimpuk? Siapa yang ngelimpuk? Siapa yang ngelimpuk? Iya, kita abisnya baru dateng. Ada apaan di dalamnya, pok? Kok ngegigit sih? Kok sabinya bau pesing? Bau kencing tikus? Siapa itu? Pak Awan! Hantu! Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Lupa. Aaaaaah!